Halo Guys Selamat datang kembali di channel saya Perjalanan pulang dari Menteng habis hujan Hujan yang cukup deras tapi masih ada grimis-grimis sedikit Jalanan tori ini disini Belum rame mungkin di depan sana bakal rame Langsung saja kita bantap gas menuju ke rumah Halo Guys, menurut kalian kalau cuaca hujan ini paling bagus Gas hujan apa yang paling bagus untuk digunakan Maksudnya yang terbaik lah untuk digunakan Apakah yang model yang digunakan seperti dua orang di depan saya ini Ada yang warna hijau, ada yang warna biru Kalau nggak salah gas hujan ini yang warna hijau Dipakai oleh Pak Jokowi nih Waktu kunjungan kemana gitu Deku gas hujan dari warga Jadi Pak Jokowi pakai gas hujan ini Jadi menurut kalian Gas hujan apa sih yang terbaik digunakan saat berkendara seperti ini Kan ada beberapa yang menggunakan gas hujan tuh Ada beberapa merek gas hujan juga Ini saya sebut saja ya mereknya Yang saya tahu dan yang saya pakai Saya pakai gas hujan merek Axio warna hitam Nih seperti ini Tuh seperti yang warna biru itu Tapi kan ada juga merek-merek yang lain Mungkin kalian tahu seperti yang warna hijau gitu Kalau yang plastik itu 10 ribuan Kalau yang Axio ini 100-an lah kali ya Sekarang ya Ada juga nih merek-merek polygrey Seperti yang di motor depan ini Gue punya juga Axio yang Warna merah seperti itu Ada Calibre, ada Axio Ada plastik seperti biru ini Ada juga Respiro Berdasarkan pengalaman kalian Mana yang terbaik Mungkin ada yang share Ada yang pernah gue anda ganti Gas hujan atau gimana gitu Kalau gue sih Cuman pakai merek Axio Sama yang pasti kayak gini 10 ribuan Yang lain gue belum pernah pakai Karena menurut gue Gas hujan Axio ini Awet sih Gue udah punya gas hujan Yang warna hitam yang gue pakai sekarang ini Itu sejak sebelum gue menikah Tahun 2015 Gue udah punya gas hujan ini Berarti itu 5 tahun yang lalu lah 5 tahun yang lalu gue udah punya gas hujan ini Dan sampai sekarang 5 tahunan Nah itu gas hujannya masih Masih sangat bagus Berfungsi dengan baik Dan masih sering gue pakai Gue punya 2 warna Yang satu warna merah Merah-merah Dan yang satu warna hitam Yang sekarang gue pakai Itu dari jaman gue pacaran men Sama istri gue Sudah pakai gas hujan itu Tel-nya Read Sejak hujan-nya Sila Lampak Kalau ber focused Sampai Sampai Jadi tadi ada beberapa merek jasujan yang gue tahu, yang pertama Axio, Calibre, Resipro ya Resipro atau Resipro? Saya lupa Resipro deh kayaknya, bukan Resipro, gue lupa nih apa nih, gue lagi di motor ntar gue benarin Terus abis itu, jasujan plastik yang Rp10.000an itu, kalau ditukunan Rp5.000an lah startnya ya Terus abis itu ada juga, ngeret adidas, nggak tahu apakah itu adidas beneran mulai jasujan Atau cuma adidas-adidasan, gue nggak ngerti, warnanya pink tadi Mungkin nanti ada lagi di jalan, gue nggak ngerti ya, apakah ada lagi yang menggunakan jasujan Kalau yang gue pernah pakai adalah jasujan norep Axio Nah, ini jasujan Rp10.000an nih Ini yang dipakai pasukan oles atau jasujan Rp10.000an? Kalau yang berdengar, nampak banget dah Oh Ada yang bunyi-bunyi kayak bunyi nih Tidak 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 selamat menikmati Halo guys, gue mau bahas SSD jadi ceritanya gini, gue punya laptop, eh sorry, gue punya komputer di kantor bukan punya kursi, gue dapet fasilitas komputer di kantor, itu komputernya jadul yaitu komputer Acer Ceriton M4630 jika saya tidak salah carinya ya itu komputer jadul, terus disitu gue pasangin VGA Zotac 1050 Ti ini udah lama, gue pakein run, totalnya 16GB nah, seminggu yang lalu, gue pengen upgrade komputer gue yang pake harddisk ke SSD nah, disitu saya mengenai permasalahan jadi, gue liat tutorial di Youtube untuk mengkloning harddisk ke SSD untuk mengkloning OS-nya ya, OS atau Windows-nya dari harddisk ke SSD udah gue lakuin, gue kloning dari harddisk ke SSD cuma, permasalahannya, pas mau booting booting yang lain gitu itu, kan gue harus minahin ya, bootingnya pake rd, atau pake SSD atau pake, eh, di video atau apapun lah permasalahnya adalah, SSD gue kakak kebaca semua booting, tapi, di, ini di BIOS, di settingannya eh, milen, milen, milen